Semangat Indonesia Ini ada yang hot lagi Selain azan Kalau azan itu Isu-isu murahan saja Yang setiap saat mereka mengincar Aktivitas Mas Ganjar Karena sebagai kompetitornya mereka itu harus diwaspadai Itu sah-sah saja Memasuki masa pertempuran Pencapresan ini kan Itu harus dilakukan Karena apakah itu strategi Apalah Tapi yang lebih menarik sebenarnya Satu dua hari ini beredar banyak Dan saya dikirimin dari teman-teman Tentang Beredarnya penolakan dari Dari Intelligent Amerika, dari CIA Yang Dinamakan National Endowment Demokrasi Menolak pencalonan gender koranowo Ini kalau saya baca Dari beberapa kalimatnya Dan karena sumbernya juga tidak jelas Ini kayaknya memang dibuat Seperti kayak teror Kepada Pendukungnya Gender koranowo Jadi sehingga orang bisa takut Ini kalau nanti Amerika masukkan Ribut Malah sudah ada Angkanya Berapa 700 dolar Setiap Demonstrasi itu Katanya Dibiayai oleh Amerika Seperti yang kita Katakan tadi Bahwa Dari narasinya Dari apapun itu Sudah bisa kebaca Bahwa ini memang Sifatnya menteror Dan ini sebuah strategi Kalau menurut saya Tapi yang mereka lupa adalah Kondisi Indonesia saat ini Itu tidak seperti Tahun 60-an Tidak seperti tahun Bahkan tahun 90-an Karena perubahan Dunia saat ini Itu Membuat Suasananya Sangat jauh berbeda Dominasi Amerika Dan sebagainya itu Sudah tidak seperti dulu lagi Amerika sekarang sudah ada China Ada India Bahkan Adanya BRICS Yang sekarang Sedang hangat-hangatnya Untuk Didolarisasi Itu kan Cukup mengawatirkan Amerika Tapi kalau dikaitkan Dengan pergerakan Yang dilakukan Pak Jokowi Itu memang Masuk di akal Karena Pak Jokowi Harus dihentikan Dihentikan langkahnya Karena memang Eropa Amerika Itu pada tidak setuju Dirugikan oleh Langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi Tapi waktu Pak Luhut Pingsar Panjaitan Ketemu Direktur IMF Di New York Kedua minggu yang lalu Dengan Catalina Menjelaskan bahwa Memang Negara Berkembang itu Kalau mau maju Harus maju sendiri Tidak boleh ada Pertolongan untuk Baru bisa maju Kapan bisa dimajukan Sama orang yang Mau nolok Negara yang Tidak maju Itu kan Sebenarnya menjadi pasar Bagi negara-negara maju Contoh Beberapa Apa Beberapa Rue material dari Indonesia Dikirim mentahan Terus dibalikkan lagi Untungnya berlipat-lipat Itu yang mereka sekarang Shock gitu Dari mulai minyak Kelapa sawit Sekarang ada nikel Ada gembaga Dan sebagainya Semua diminta Pak Jokowi Untuk diolah minimal Setengah jadi Di dalam negeri Indonesia Itu yang mereka tidak mau Nah Dari teror yang tadi Saya sampaikan itu Yang beredar mungkin Kawan-kawan sekalian juga Membaca dari W.A. Group Dan sebagainya Itu bisa kebaca Kemanarahnya Dan kalau itu Dilibatkan oleh Persaingan Tengah Presen Kita juga sudah Bisa ngebaca Karena dua Lawan Pak Ganjar ini Memang Agak sedikit Bau-bau Amerika Quote-enquote Memang ada Bau-baunya Kesana Seperti video-video Yang pernah kita Terima Yang kita baca Dan sebagainya Tapi Itu tidak apa-apa Jadi kita tidak perlu Takut dengan Peror itu Kita harus terus Melangkah maju Karena kita sudah Sepakat bahwa Janjar Pranowo Adalah menerus Jokowi Dodo Dokumen yang dikirimkan Secara anonim Kemin Press News Menggunakan InID National Endowment From Democracy Sebuah forum CEI Yang terkenal Kejam Sedang meletakkan Dasar bagi Revolusi warna Di Indonesia Demikian dilaporkan Jurnalis Investigatif Kate Kallenberg Baru-baru ini Pada Februari 2024 Warga Indonesia Akan memilih Presiden Wakil Presiden DPR Dan DPD Presiden Jokowi Tidak bisa ikut Pilpres Masa Jabatan Ketiga Dan InID Sedang bersiap Menempatkan Tokoh yang Pro AS Setelah kepergian Jokowi Operasi InID Ini tetap Dilakukan Meskipun Terdapat Kebocoran Yang mengindikasikan Bahwa Badan Intelijen Terkemuka Di Jakarta Bin Telah secara Tegas Memperingatkan Para pejabat AS Untuk Tidak Cawai-cawe Dengan Pemilu Dan Pilpres Indonesia Berbagai Bocoran Yang diterima Min Pres News Ini Memberikan Wawasan Yang menakjubkan Tentang Bagaimana InID Beroperasi Di balik Layar Yang darinya Dapat Ditarik Kesimpulan Yang jelas Tentang Aktivitasnya Di tempat Lain Di masa Lalu Dan Masa Kini Berdasarkan Perhitungan InID Organisasi Ini Beroperasi Di Lebih Dari 100 Negara Dan Menyalurkan Lebih Dari 2000 Hibah Setiap Tahunnya Di Indonesia Jumlah Tersebut Telah Membantu Memperluas Aliran Dana Abadi Ke Berbagai LSM Kelompok Masyarakat Sipil Dan Yang Paling Penting Partai Politik Dan Kandidat Dari Berbagai Spektrum Ideologi Taruhan Sebaran Yang Luas Ini Dapat Memastikan Aset Aset AS Politisi Yang Pro Terhadap Kepentingan AS Dengan Satu Atau Lain Cara Akan Menang Pada Februari 2024 Namun Pasukan NID Yang Berada Di Lapangan Juga Siap Untuk Menantang Atau Bahkan Membalikan Hasil Pemilu Atau Pilpres Jika Pihak Yang Salah Yang Tidak Didukung AS Menang Hibah Pribadi Dengan Kata Lain Swap Dari NID Secara Diam-diam Telah Didistribusikan Kepada Masyarakat Indonesia Untuk Melakukan Protes Anti Pemerintah Apa Yang NID Rencanakan Untuk Dilakukan Pada Hari Pemilu Masih Belum Pasti Meskipun Percikan Api Dipastikan Akan Berkobar Setidaknya Dokumen-dokumen Yang Diperoleh Min Press News Ini Cukup Memperkuat Apa Yang Diakui Secara Terbuka Oleh Salah Satu Pendiri NID Allen Winston Pada 1991 Banyak Hal Yang Kita NID Dilakukan Saat Ini Dilakukan Secara Diam-diam 25 Tahun Oleh CEI Presiden Jokowi Kini Bersiap-siap Untuk Meninggalkan Jabatannya Pada Tahun 2024 Dan Peringkat Persetujuan Pribadinya Di Mata Publik Berada Di Titik Tertinggi Sepanjang Masa Kepergian Jokowi Akan Menciptakan Lembaran Politik Yang Bersih Yang In Diisi Oleh In ID Untungnya Terulangnya Pembantaian Yang Dilakukan Oleh Badan Intelijen Yang Membawa Soeharto Berkuasa Beberapa Dekade Lalu Tampaknya Tidak Mungkin Terjadi Namun Bocoran Dokumen Yang Diperoleh Min Press News Memperjelas Bahwa Imperium AS Sedang Bersiap Untuk Melakukan Kudeta Lagi Di Jakarta Di Bawah Naungan Slogan Promosi Demokrasi Hal Ini Telah Menjadi Alasan Utama In ID Sejak Didirikan Pada Tahun 1983 Organisasi Ini Secara Explicit Didirikan Oleh Para Senior CEI Dan Aparat Kebijakan Luar Negeri AS In ID Berfungsi Sebagai Mekanisme Politik Untuk Dukungan Rahasia Tradisional CEI Terhadap Kelompok Oposisi Gerakan Aktivis Dan Media Di Luar Negeri Yang Terlibat Dalam Propaganda Atau Aktivisme Politik Untuk Mengganggu Mendestabilisasi Dan Menggusur Rezim Musuh Yang Tidak Sejalan Dengan Kepentingan AS Campur Tangan In ID Yang Jahat Selama Bertahun Tahun Terlalu Panjang Untuk Dicantumkan Disini Namun Belum Lama Ini Hal Ini Termasuk Men Sponsori Pemberontakan Yang Gagal Di Kuba Menyalurkan Uang Kepada Pengunjuk Rasa Separatis Di Hongkong Dan Berupaya Menggulingkan Pemerintahan Belarusia Meskipun Mengalami Kegagalan Penggulingan Kekuasaan Di Tempat Lain Ini Jelas Bukan Merupakan Penghalang Bagi NID Untuk Mencoba Lagi Di Indonesia Saat Ini Kekuasaan Kekuasaan